Misalnya, ketika layangannya sudah diterbangkan, rupanya mendapatkan jauh dari perahun. Klasik merah ini sebagai tanda di mana usaha itu berada. Perairan selat pantar memang terkenal dengan arusnya yang keras. Pada musim tertentu, seperti saat ini, tombolan migrasi tuna memanfaatkan arus yang masuk dan keluar selat sebagai tempat untuk mencari makan. Kita bayar layang-layang, kita bayar lalu. Kayaknya, yuk dong, gigi paman. Gampang ya, bayang-bayang, lebih gampang daripada dilatan. Ini, kali senang ya, harus kita ulu terus sampai hutan yang tadi kita kasih tanda plastik merahnya kelihatan. Nah, itu sudah kelihatan. Dan caranya, bila hutan-hutannya itu melompat-lompat di atas perhutan, kali layang-layangnya, kita barik-barik seperti ini. Oke, nah, hutan-hutannya lompat lompat tuh. Nah, itu yang menarik di hati yang diganti rumah. Tidak perlu menunggu lama. Umpan imitasi akhirnya membuahkan hasil. Tidak sepanjang tahun, para pemancing tuna ini dapat memancing dengan yudah. Ada musim di mana ikan tuna hanya ada di laut lepas. Sehingga untuk menangkapnya, Pak Edi harus keluar jauh hingga ke laut lepas. Itu dia! Pak Edi! Ya! Kalau gak langsung dipukul, biasanya ikan tunanya bakal loncat lagi. Tidak! 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 Ini bisa dibuat dan masuk baby tuna-nya ya. Karena kalau tuna benerannya, yang dewasa, beratnya bisa mencapai 100 kg. Kalau yang 10 kg ini, beratnya lainnya. Tidak! 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 Tidak!